2 1 Oke tarik Wah bangsat keren banget Eh ini kita disclaimer ya Apa namanya gak ada bayar-bayaran disini Maksudnya lu gak pernah bayar gue Gofar endorse nya, gue kasih lu duit Bagus-bagusnya menggel gue Gapernah Swagger down the street With your red lips and funky beat You better hold your head up to the sky Gopar wet gloss ilman disokin Eh ini kita disclaimer ya Apa namanya gak ada bayar-bayaran disini Maksudnya lu gak pernah bayar gue Gofar endorse nya, gue kasih lu duit Bagus-bagusnya menggel gue Gapernah Gapernah Kita emang transaksi seperti bisnis biasa aja Iya soalnya banyak ngomong Wet gloss itu bengkel artis Wah pasti banyak duitnya nih gue Gak, gak, gak Alhamdulillah padahal banyak duitnya Ya kalo dibilang orang kaya mak Ya amin enak Kayanya nih mobil Memang dipakai tempur nih harian banget Betul, betul Jadinya Dipakai hujan-hujanan Parkir di luar Udah pasti Tahun 2006 Sampai sekarang 2024 Udah pasti busuk Betul Setidaknya banyak yang kusam lah Gue far mendingan beli mobil Yang simpenan apa yang memang dipakai kuda sih Tiap hari Kakinya kemana-mana Gue lebih baik orang yang pake harian Kenapa? Karena berarti realable tuh mobil Betul Dibandingkan yang cuma disimpen doang Betul, betul Kecuali kalo misalnya mobil Antik banget gitu Si penan wajib Betul, betul Tapi kalo misalnya mobil kuda nih Harian buat kaki Gue prefer yang orang-orang pake buat harian sih Berarti dari mobil-mobil gue yang di Eric Ini pertama kalinya nih Wet gloss menunjukkan tajinya di warna hitam Betul Kalo di warna biru udah taji keliatan Merah udah keliatan Keliatan Nah berarti itu harus lebih Ini yang paling ampel nih warna hitam Oke Itu Bang Govan Alasannya kenapa deh Kenapa warna hitam lebih menang? Karena hitam kan warna yang kita ngomong gelap Ya kan? Warna gelap ini kalo terjadi ada yang kurang rapi Ya Bang Govan lebih keliatan Ya Tapi kalo hitam Semua dosa itu terlihat Di sini Polesannya ga mateng Ya kan? Pengacetannya ga rapi Semua itu keliatan semua disini gitu Jadi emang warna yang paling challenging buat orang bengkel ngasih yang terbaik gitu Adalah hitam Selamat datang di era baru Cuci Muka Weep Man Waterless Foaming Facial Wash Merupakan pembersih wajah terkini tanpa bilas Yang bisa mengubah rutinitas perawatan kulit menjadi lebih praktis Dengan formula baru dan bahan-bahan alami Ga cuma membersihkan dan mengangkat kotoran dengan baik Juga memberikan pengalaman mencuci muka yang menyegarkan dan efektif tanpa air Cocok untuk kalian yang punya kesibukan tinggi Ga suka dengan keributan duniawi Dan satset tanpa henti Weep Man Waterless Foaming Facial Wash Aman untuk segala jenis kulit Weep Man Speed Charming Adalah hitam dan kita kasih yang flat Nah flat ini banyak yang salah paham juga nih Oh flat di clear coat di Hamplus Supaya flat Engga Bang Ovar Tapi dari bahan dasarnya pun emang harus udah flat Dari sistem pengerjaannya dan kemikalnya pun harus men-support Gitu Bang Ovar Oh ga bisa setengah-setengah tuh berarti? Ga bisa Kalo fernis di Hamplus Biasanya berpori-pori Bang Ovar Kita ga mau ada pori-pori itu Ya flatnya ga dapet Flat dari jauh tapi dia deket detailnya ga dapet Ini flatnya kayak E36 gue kan Betul Wah itu E36 gue sampe sekarang Gua jarang cuci Cuci paling dua bulan sekali Tiga bulan sekali Masih kinclong Masih dilap doang Gila masih kinclong Dan beningnya kan bener-bener Bener-bener bening Bener-bener bening Nanti kita coba Nanti kita pengen lihat hasilnya kayak gimana Di mobilnya Bang Ovar Pake teman-teman semua Stay tuned semua ya Bang Ovar ya Betul Jadi ini dua nih ya Dua gaya nih Glossy Amakasar Oh iya Mareptor Mareptor Kita lihat dua universe menjadi satu di mobil Bang Ovar Hilman Ini sekut Oke Thank you banget nih Bang Ovar nih Thank you Gua serahkan mobil ini kepada Eric Tolong gantengin Prado 120 gue Eric Gua percaya sama white gloss Siap kesanakan Siap Paling itu teman-teman semua Thank you Bang Ovar ya Bye Oke salam sekut Iya Bye Bye Sayang Selep siap 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 Niya tituk Selep Siap Siap Terima kasih telah menonton 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 Lihat nih, ini loh yang pertama nih, wet gloss, kolaborasi, bisa pakai yang flat di mobil Banggovar. Nah, ini. Nah, jadi buat teman-teman nih, ini tergantung kebutuhan. Kayak gue contohnya, CRX, gue pengen dapetin yang mirip-mirip original, Rick. Kita pakai wet gloss yang dibawahnya ini ya. Betul, betul, yang standar. Yang standar. Tapi kalau gue pengennya, Rick, kalau gue ngaca, bisa kelihatan muka gue, lu pakai yang ini. Nah, kebutuhannya adalah kalau ini pasti nggak ada kulit jeruk. Betul. Karena flat. Betul, betul. Tuh, gue udah apal tuh, ya nggak? Gue jadi marketing wet gloss-nya nih. Bahar-bahalnya. Mahal-bahar ya, maksudnya. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen kayak disimpen dalam jangka waktu lama, itu mobil, disayang banget deh, emang-emang, mending sih saran gue pakai yang flat. Yang flat? Iya. Lu nggak apa-apa keluarin budget lebih, tapi percaya sama gue, sampai sekarang BW36 gue masih kinclong, dijemur, segala macem, itu masih aman. Kinclong banget. Betul, betul. Jadi buat teman-teman yang emang pengen kayak gue, ini buat jangka waktu lama deh mobil. Itu padahal udah berapa tahun tuh, Banggo Far? Uh, lama. Sih, buat tiga tahun. Tiga tahun. Awal pandemi banget, 2019 sih? Iya, 2020. Tapi masih bagus sampai sekarang ya? Iya, empat tahun, empat tahun, sampai sekarang. Empat tahun? Padahal Poles terakhir? Enggak. Udah nggak pernah ya? Enggak. Sekali doang, itu pengen kita pengen ngikut. Itu juga karena Banggo Far pasti inget waktu awal-awal ngomong sama gue, Rik, perlu nggak sih Poles? Iya. Udah lah, Banggo Far ada Pak Nantar mau pameran, ada debu ada apa, kita ya finishing aja lah. Sekali doang, Poles habis itu nggak lagi, dan hasil sampai sekarang gila, acau. Berarti becek abadi istril ya Banggo Far ya? Becek abadi istril, empat tahun aman sentosa. Empat tahun aman, baret-baret juga aman, kinclong abadi. Kinclong abadi. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya emang sayang banget sama mobilnya, gitu kan. Nah ini balik lagi kebutuhannya ya, kalau pengen yang mengejar original pake yang dibawahnya ini, yang standar. Tapi kalau mau yang flat, yang gila nih, yang kinclong pake yang model ini nih. Yang paling tertinggi nih, gitu. Gila, emang harga nggak bohong, saudara-saudara. Emang harga nggak bohong, saudara-saudara. Jadi kita mau thank you juga ya buat apa, Siken, Retor. Maple juga. Maple Tech ya, ini. Jadi, nih. Tuh. Puk, 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 ya. Kalau udah hujan, jadinya akan dengeran, ya kan. Gua, terima kasih buat mereka juga, karena udah masangin yang berharga banget nih. Apa, peredamnya di bawah, di pintu, sama di plafon. Semua. Gitu, jadi ini siap untuk audio. Siap untuk audio. Ready untuk audio yang bagus nih. Nah, kayak gimana kan, penasaran kan. Makanya, pokoknya Syahdu lah. Radu gue jadi Syahdu. Betul Bang Gofar. Pokoknya kalau mau setelah modifikasi, teman-teman udah pasti liat lah dari YouTube ya Bang Gofar. Tapi gue mau thank you banget nih buat Bang Gofar. Thank you. Udah percayain terus mobilnya ke Wet Gloss. Ini bener-bener kebanggaan. Ya, selalu. Karena banyak customer kita tuh datang dari Bang Gofar. Manya, bener nggak sih yang apa yang ngomongin Bang Gofar? Ya, ya. Kadang-kadang ngomong di konten sama kenyataan, takutnya bertabrakan. Betul. Ya, tapi tadi kan kita juga datang ada 2 customer. Langsung fansnya Bang Gofar. Senang banget bisa ketemu. Dan juga ya, syukurnya banyak masukin mobil. Intinya lo cek di YouTube Wet Gloss Gofar tuh pasti banyak video. Yang mana? Artinya adalah gue nggak sekali kesini. Betul. Ya nggak? Berulang. Berulang-ulang kali. Dan inget, Rick. Ini tanya Eric. Nggak dibayar sama sekali gue. Iya. Ngomong gini, emang ini real gue. Apa adanya? Lo tau sendiri kalau gue bilang jelek, pasti kata-kata diplomatis. Tapi kalau keluar anjing bangsat di video gue. Itu berarti gue push. Thank you Bang Gofar ya. Jangan lupa buat subscribe channel gue, like, komentar. Pastinya kalau Bang Gofar udah pasti semua udah tau lah ya. Dan jangan lupa buat follow IG gue, Wet Gloss. Kalau Bang Gofar udah tau semua lah ya. Paling itu aja. Thank you semuanya. Salam jumpa kecepit. Yes. Oke. Skut cuy. Skut cuy. Yeah. 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 Up cool. Yeah. Yeah. Yeah.